Intro Pemerintah Provinsi Jambi menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Unaudited tahun angkaran 2023 kepada pemeriksa keuangan RI Perwakilan Jambi. LKPD tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Gubernur Jambi Al-Haris didampingi Sekda Sudirma beserta jajaran menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Jambi Unaudited tahun angkaran 2023 ke BPKRI Perwakilan Jambi Jumat 19 April 2024. Al-Haris mengatakan laporan keuangan tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang yang juga bertujuan untuk melihat kelayakan status opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Selain itu penyerahan LKPD ini juga sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan uang negara yang digunakan Provinsi Jambi. Pak Kalan ini luar biasa, pengarahannya itu luar biasa Pak. Saya mengasih Bapak putus beliau ke Jambi luar biasa. Selama ini detilnya ini detil luar biasa beliau. Jadi kami juga terbantu untuk membantu tim-tim kami memahami pelaporan Pak. Jadi malam ini kadang-kadang bulan-balik pakai temuan-temuan yang dulu pernah. Nah inilah, ke depan kita berusaha agar teman-teman terulang kembali sehingga laporan kita semakin baik. Ada pun LKPD tersebut kemudian akan dilakukan proses audit oleh BPKRI Jambi selama 60 hari ke depan dan hasil audit akan diumumkan pada Juni mendatang. Rian Chen Chen, Cik TV, Laporka